Halo, sahabat kumpas.com. Ketemu lagi sama Talita di Carlap, cerita dari lapangan. Nah, dalam Carlap kali ini gue bakal nyeritain soal ex dirut PT Pertamina Karen Agustiawan yang tempoh hari ditahani sama KPK. Katanya dia diduga bikin negara rugi sampai 2,1 triliun rupiah. Gokil gak tuh? Nah, gimana lengkapnya? Ini cerita gue dari lapangan. Jadi, pada tanggal 19 September kemarin nih, KPK netapin dan menahan Karen Agustiawan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan liquefied natural gas atau LNG atau gas alam cair nih di PT Pertamina tahun 2011 sampai 2021. Kalau kata Ketua KPK Firly Bahuri, kasus ini tuh bermula di tahun 2012. Nah, tahun itu Pertamina berencana beli gas alam cair ini sebagai sumber energi alternatif saat terjadi defisit gas di Indonesia. Karena perkiraannya tahun 2009 sampai 2040 itu Indonesia bakal defisit gas. Nah, padahal industri juga butuh gas kan? Nah, jadilah Pertamina beli LNG. Masih kata Ketua KPK, Karen ternyata mutusin kerjasama pembelian LNG dengan perusahaan itu secara sepihak dan gak lapor sebelumnya ke Dewan Komisaris Pertamina. Nah, dalam prosesnya ternyata LNG yang dibeli Pertamina itu gak terserap ke pabrik dan pelaku industri di Indonesia. Akhirnya saat itu Indonesia posisinya kelebihan persediaan LNG. Gas alam cair itu sih ujung-ujungnya dijual rugi dengan harga dibawa harga beli ke pasar internasional. Kata Ketua KPK, negara dirugikan 2,1 triliun rupiah gara-gara kasus ini. Pernah ngebayangin gak sih kalian duit 2,1 triliun rupiah sebanyak apa? Itu duitnya kalau dijejerin di kos-kosan mahasiswa ukuran 3x4 kayaknya bakal penuh tuh kos-kosan. Tapi Karen gak terima nih atas penetapan tersangkanya dia nih. Abis konferensi pers penahanan, Karen pun buka suara. Dia ngebantah kalau pengadaan gas alam cair di PT Pertamina pas masa jabatannya itu tuh aksi pribadi. Karen negesin kalau pengadaan itu adalah aksi korporasi karena sudah disetujui oleh jajaran direksi secara kolektif-kolegial. Karen juga ngebantah kalau kerugian senilai 2,1 triliun itu karena pengadaan gas alam cair. Menurut Karen, Pertamina harusnya untung nih karena bisa menjual dengan nilai positif sekitar 70 sen per mm BTU berdasarkan dokumen bulan Oktober 2018. Kan tadinya dibilang kita ada kerugian karena masa pandemi kan harga komoditas semua turun, harga minyak semua turun. Ya kan? Nah, tapi sebetulnya kalau Piawe karena kita kalau misalnya mengelola volume LNG itu tahu kapan harus melepas, kapan harus tahan harus mengetahui tren ke depan dan yang ke belakang harus dibuat statistiknya dan harus mengenal meja politik. Makanya kata tadi saya bilang yang 2020-2011 yang tadi disampaikan rugi tidak perlu rugi kalau itu dijalankan. Cuman saya tidak tahu mungkin rekan-rekan media yang perlu tanya ke Pertamina kenapa pada saat tahun 2018, bulan Oktober hasilnya sudah bagus, kenapa tidak dilaksanakan. Harganya itu 71 sen positif lebih mahal daripada pembelian korpus kristi. Itu yang bertanggung jawab siapa, Bu? Saya tidak tahu siapa pada saat itu yang menjabat di 2018. Saya sudah resign di tahun 2014. Terus nih ya, Karen juga bilang kalau pemerintah itu tahu nih soal pengadaan LNG tersebut. Bahkan mantan Menteri BUMN era itu, yakni Dahlan Iskan, sempat menandatangani aksi korporasi pengadaan gas alam cair di PT Pertamina tadi. Jadi saling tuding gini deh Dahlan sama Karen. Guys, guys, tahu enggak? Jadi ternyata ini tuh bukan kali pertama Karen tersangkut masalah hukum. Di tahun 2019, Karen juga pernah menjadi tersangka kasus dugaan korupsi Blok Basker Mantegami. Bedanya yang waktu itu nanganin kasusnya tuh bukan KPK, tapi kejagung. Jadi ceritanya, Pertamina waktu 2009 investasi dengan cara beli aset perusahaan Rock Oil Company di Blok Basker Mantegami atau BMG di Australia. Pokoknya dalam pembelian aset itu, Pertamina gelontorin duit sebesar 568 miliar rupiah. Tapi ternyata Jaksa menilai kalau investasi itu ngerugi negara. Soalnya di tahun 2010, Rock Oil Company selaku operator di Blok BMG udah stop beroperasi karena menganggap kilang minyak di Blok tersebut udah seret nih. Majelis Hakim di Pengadilan Tipikor pun menjatuhkan ponis 8 tahun penjara buat Karen. Tapi Karen gak terima gitu aja. Dia pun ngajuin banding. Meskipun pas banding kalah sih. Terus lanjut lagi nih, si Karen ngajuin kasasi ke Mahkamah Agung. Eh, sama Mahkamah Agung Karen diputus lepas. Apa tuh bedanya sama bebas? Jadi gini, Mahkamah Agung bilang seluruh perbuatan Karen dalam proses investasi di Rock Oil Company itu benar adanya. Tapi keputusan Karen itu dinilai bukan sebagai tindak pidana. Tapi ya kayak keputusan bisnis pada umumnya lah. Jadi gak bisa dipidanain. Nah, jadi gitu guys cerita soal ex-dirut PT Pertamina Karen Agustiawan yang ditahan sama KPK Tempo Hari. Gimana nih menurut sahabatkumpas.com soal kasus ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Akai, terus saksikan celap-celap lainnya dan jangan lupa buat like, komen, share, dan subscribe. Bye-bye! Sub indo by broth3rmax